Intro Hey sahabat kece, babak 32 besar Denmark Open 2021 telah memasuki hari kedua dimana pada Rabu 20 Oktober ini Indonesia menurunkan 10 pemain Indonesia sendiri sudah memastikan 6 wakilnya di babak 16 besar melalui hasil pertandingan kemarin selasa 19 Oktober bahkan di ganda putra Indonesia sudah memastikan 1 tempat di perbat final melalui pertandingan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo versus Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana yang akan berlangsung di babak kedua Kamis 21 Oktober 2021 sementara dari 10 pemain yang bertanding hari ini baru 1 pemain yang sudah memastikan langkahnya ke babak kedua melalui ganda putri Nita Violina Marwah dan Putri Syaika pemain muda Indonesia ini berhasil menghentikan pasangan India Jakampudi Megana dan Esram Purvisa 218-217 kemenangan ini cukup bagus untuk perkembangan pasangan muda Nita Putri yang sedang menjalani masa transisi ke level senior sewaktu di junior pasangan ini juga menjadi salah satu ganda putri terbaik dunia dan saat ini mereka menempati ranking tertinggi yang diraih keduanya mulai 19 Oktober kemarin yakni naik ke peringkat 45 dunia dari ranking 52 dunia namun sepertinya langkah mereka akan terasa berat di babak berikutnya yaitu dengan menghadapi unggulan dua dari Korea Selatan Lee Sohee dan Shin Songchan sementara itu kejutan juga terjadi di hari kedua Denmark Open 2021 dimana unggulan tiga tunggal putri Rachanok Intanon harus menyerah dari juniornya Pitayapon Chaiwan Chaiwan unggul dua set langsung atas Rachanok Intanon 21-14-21-17 pasangan Putita Supajirakul dan Sabsiri Taira Tanachai juga mengalahkan unggulan kedelapan ganda putri Chloe Bird dan Lauren Smith 21-15-21-17 sementara Lee Sohee dan Shin Songchan yang akan menghadapi nita putri di babak kedua sukses mengalahkan pasangan India Ashwini Ponapa dan Raydi Nsiki 21-17-21-13 unggulan tiga dari Taiwan Liang dan Wang Chilin berhasil mengalahkan ganda racikan baru Malaysia Goh Visan dan Lo Juansan 21-14-21-18 sementara itu ganda campuran Taiwan Li Jehui dan Suya Ching sukses mengandaskan wakil Denmark Niklas Nor dan Emily Maglun 21-18-15-21 dan 22-20 sementara itu Jepang melalui ganda putra Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi sukses mengalahkan pasangan China Hei Jiting dan Tan Xiang 21-13-21-10 namun Jepang harus kehilangan ganda putri unggulan enam Nami Matsuyama dan Ciharu Shida setelah memutuskan retire saat posisi unggul 4-7 mundurnya Nami Matsuyama dan Ciharu Shida otomatis memberikan kemenangan dan tiket babak 16 besar untuk pasangan Belanda Alisha, Tirto Sentono dan Imke Van Der Aar ganda campuran Rusia Rodion Alimov dan Alina Dafletova juga melangkah ke babak 16 besar setelah menjunggalkan Adam Hall dan Julie McPherson dari Skotlandia 21-18-21-17 setelah menjunggalkan